Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali bisa menyapa kembali Saya Randy Mardiansah disini Halo MM Leaders Dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Anda dan saya Memiliki suatu kesamaan Kita sama-sama Pernah mengalami suatu fase Yang dinamakan dengan fase anak-anak Kemudian tumbuh menjadi Anak remaja dan tumbuh menjadi Seorang dewasa seperti sekarang ini Masa dimana Kita semakin banyak masalah yang menerpa kita Ini adalah foto kecil saya Di antara kita semua Tentu pernah ada yang membayangkan Bagaimana kalau kita bisa kembali ke masa kecil Masa dimana kita Tidak terlalu banyak memikirkan masalah Yang mungkin masalah-masalah Sederhana saja yang menimpa kita Seperti mungkin tidak diberi jajan Atau bertengkar dengan adik Atau keluarga Atau dengan saudara kita Namun Taukah teman-teman bahwa Sebenarnya Setiap orang itu memiliki masalah Hanya saja Yang membedakan adalah Bagaimana Cara seorang individu itu Menyikapi masalah tersebut Ada yang mungkin Ketika menerima masalah Dia berpikir dengan cernih Ada yang mungkin ketika menerima masalah Kemudian dia panik Atau mungkin ketika menerima masalah Kemudian dia menundanya Saya ingin mengajak Teman-teman semua Untuk mengambil satu gelas Air mineral Oke Kemudian letakkan Gelas ini Mengarah ke depan Seperti ini Baik Nah Gelas ini mungkin akan terasa ringan di awal Namun ketika teman-teman pegang Selama 10 detik Gelas ini akan semakin terasa berat Coba pegang selama 1 menit Mungkin akan semakin terasa berat Dan kalau misalkan dipegang selama 1 jam Bahkan 1 hari Saya yakin diantara kalian semua Kawan-kawan semua Tidak ada yang sanggup menahannya Karena mungkin akan semakin terasa berat Gelas itu bisa ibaratkan sebagai suatu masalah Semakin lama Kita menundanya Semakin lama kita memegang suatu masalah Justru malah akan semakin terasa berat Akan semakin besar Dan tentu akan memberatkan kita Untuk menyelesaikan masalah tersebut Oleh karena itu Apapun masalah kita Mungkin yang awalnya terasa ringan Kalau misalkan kita tunda Akan menjadi suatu masalah yang lebih besar lagi Sehingga Apapun masalah kita Sebaiknya Kita selesaikan Sesegera mungkin Berbicara tentang suatu masalah Saya jadi teringat satu kisah Seorang tokoh Beliau adalah Tokoh yang berjasa Beliau adalah tokoh yang mungkin sekarang dikenal oleh banyak orang Produknya terutama Di ceritakan beliau ini dulu bekerja di suatu perusahaan swasta luar negeri Yang mana beliau ditugaskan untuk menyambut klien dari luar negeri Bernegosiasi dengan klien dari luar negeri Singkat cerita pertemuan sudah berlangsung Namun ternyata dikabarkan bahwa klien tersebut mengalami gejala sakit perut Setelah diperiksa Ternyata hasil diagnosa menyatakan bahwa Penyebab sakit perutnya itu adalah akibat air minum Yang tidak steril Dari masalah ini Dari kejadian ini Muncul satu masalah Masalah baru bagi beliau Ini mungkin masalah bagi diri beliau Karena merasa karirnya mungkin akan terancam Atau juga bagi perusahaan yang citranya mungkin nanti akan jadi tidak baik Namun siapa sangka, kawan-kawan semua Dari masalah ini Ini adalah satu titik awal Dimana satu brand yang kita kenal Yang bernama dengan Aqua Ya, betul Beliau adalah Patir Tautomo Beliau adalah orang yang Mengendirikan Aqua pertama kalinya Yang hingga kini sekarang Dikenal di seluruh Indonesia Yang mana kalau misalkan kita pergi belanja Belinya air mineral sebutannya Aqua Lalu bagaimana kisahnya Saya ceritakan bahwa Setelah itu, setelah kejadian tersebut Ternyata beliau terpikirkan Satu ide Yang mana ide tersebut Adalah membuat air minum dalam kemasan Karena pada saat itu Di Indonesia masih jarang Air minum dalam kemasan itu masih jarang Yang umum mungkin yang berasa seperti Coca-Cola, Fanta, dan sebagainya Karena masih kurangnya pengalaman Akhirnya beliau mengutus adiknya Untuk pergi ke luar negeri Untuk belajar ke salah satu perusahaan Untuk magang di sana, di Thailand Perusahaan air minum dalam kemasan Karena di luar negeri itu sudah umum sekali Singkat cerita Akhirnya adik beliau pergi balik lagi ke Indonesia Dan akhirnya bersama dengan adiknya ini Pak Tirko ini Mendirikan satu perusahaan Yang bernama dengan PT Golden Mississippi di Bekasi Dan membuat suatu produk yang bernama dengan Puritas Atau diberi nama Atau berasal dari kata Puriti Kemudian dalam prosesnya Ternyata beliau menemukan banyak sekali hambatan dan permasalahan Karena memang produk ini dikenal sangat baru di Indonesia Dalam proses pemasarannya Aqua ini tidak laku Atau pada saat itu Puritas itu tidak laku ya Yang kemudian dirubah menjadi Aqua Karena memang pengejaannya cukup sulit Aqua ini tidak laku Bahkan masyarakat menilai bahwa pemikiran Pak Tirko ini sangat gila gitu Untuk apa Satu produk air minum dikemas Sementara Masyarakat Indonesia Bisa memperolehnya dengan mudah dari rumah Karena pada saat itu Kebiasaan orang Indonesia untuk memperoleh air minum Itu berasal dari air besan Kayak gitu Jadi selama proses pemasaran Banyak sekali cercaan Banyak sekali cemohan Banyak sekali yang menilai bahwa Pak Tirko ini gila untuk apa gitu kan Hingga akhirnya Singkat cerita Nasib perusahaan ini Mendekati suatu kebangkrutan Namun sebelum Sebelum akhirnya beliau menutup Bisnisnya ini Beliau Kemudian Berencana untuk menjual Untuk menjual Aqua gitu kan Ini ke Warga asing Ke masyarakat asing yang berada di Jakarta Dengan harga Tiga kali lipat Lebih mahal Berharap Bahwa produk ini Bisa terjual Kalau secara logika Harga yang murah Itu tidak laku Bagaimana dengan harga yang mahal Namun ternyata di luar dugaan Aqua Laku terjual Di kalangan warga asing Karena ketika meminum air tersebut Badan terasa lebih segar Dan airnya memang justru lebih segar Dibanding dengan air rebusan Yang biasa diperoleh Di rumah-rumah Dengan kejadian ini Momen seperti ini Kemudian memberikan Ternyata memberikan Kepercayaan untuk Warga Indonesia Karena rupanya Orang-orang itu lebih percaya Pada produk yang Lebih mahal Karena kalau misalkan Harganya murah Tentu mencurigakan Dan dari sinilah Kemudian Pak Tirto Membangun bisnisnya Hingga akhirnya Sampai sekarang Aqua dikenal Di seluruh penjuru Indonesia Di Keasongan Di toko-toko kelontong Retail Dan lain sebagainya Semua orang menyebut Aqua Dari sini kita belajar bahwa Sebenarnya Dari satu masalah Kita bisa menemukan Satu Ide Ternyata dari satu masalah Kita bisa menemukan Satu ide Yang mana mungkin Ide itu cukup Gila Dan perlu dengan Kegigihan Penuh dengan Semangat Walaupun banyak Cercaan Walaupun banyak Cemohan Kita harus tetap Maju dan fokus Pada tujuan utama kita Kemudian Masalah yang Menerpak kita Sebaiknya Kita bisa Selesaikan Sesegera mungkin Supaya tidak menjadi Suatu masalah yang Semakin besar Masalah adalah sebuah Hanugrah Dari sanalah Kita bisa Mendapatkan berkah Jangan sampai Menyerah Meskipun banyak Orang yang mencelah Karena Sejatinya Mereka hanya iri Dengan kesuksesan kita Semakin sering Mereka mencemooh Justru malah Semakin terlihat Bodoh Terus semangat Ombak di pantai Boleh pasang surut Namun Tunjukkanlah Bahwa kita Tidak akan berhenti Hingga ajal menjemput Saya Rendy Mardiasa Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh